TANAMAN CABE RAWIT 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 POSPAT PIRODOXIN POSPAT YATU MEREK MORDENPUL TANAMAN CABE RAWIT TANAMAN CABE RAWIT TANAMAN CABE RAWIT TANAMAN CABE RAWIT KEMBUNCULKAN TUNAS-TUNAS BARU DAN MENGUATKAN BATANG ITU YANG SABE RAWIT DAN JUGA DI PASI GENERATIF SAKA JUGA MEMBERIKAN NUTRISI YANG SAMA YATU ASAM AMINO DAN POSPAT KARENA ASAM AMINO JUGA BISA DIGUNAKAN DI PASI PEGETATI MAUPUN DIPASI GENERATIF BEGITU JUGA DENGAN POSPAT PRODUCTION POSPAT YANG MERK MORDENPUL BISA DIGUNAKAN DI PASI PEGETATI DAN PASI GENERATIF DAN SALAH SATU FUNGSINYA SELAIN Daripada agar akar tanaman cabai ini cepat berkembang dan menguatkan batang Juga berfungsi sebagai agar tunas-tunas baru di tanaman itu muncul dengan baik atau dengan sempurna Sehingga seperti di sini, di ujungnya kalau keluar tunas baru Otomatis bunga akan bermunculan juga Sehingga terus menghasilkan bunga Akhirnya menghasilkan buah Makanya buahnya akan lebat seperti ini Nah kita hanya memakai dua itu kawan-kawan Di pase vegetatif dan pase generatif Artinya memakai asam amino dan pospat Tetapi khususnya di pase generatif Saya menggunakan pengocoran tambahan menggunakan kalsium dan boron Dan kita kocor pada setiap lubang tanam ini kawan-kawan Nah fungsi daripada kalsium dan boron itu Dimana untuk agar bunga dan buah itu tidak kerontok Di samping itu untuk menjegah namanya penyakit patek kawan-kawan Itu sangat penting sekali di pase generatif Tetapi bukan hanya itu yang kita berikan Dan sering saya sudah sampaikan kawan-kawan Kita juga memberikan namanya Penyeprian Menggunakan unsur yang mengandung Pospat, kalium, dan boron Nah kita pakai mereknya Adalah kalinet Sehingga Menghasilkan buah seperti ini Jadi kalau kita menggunakan unsur Pospat, kalium, dan boron Melalui penyeprian Buahnya akan kental sekali kawan-kawan Otomatis kalau kental Bobot timbangannya akan menjadi berat Nah seperti itu Ini sudah semua ini berbuah kawan-kawan Seperti itu sangat-sangat lebat sekali Nah ini kondisi tanamannya Ini lahannya bertingkat-tingkat ini Ini merupakan lahan tanaman cabai di lahan pertama kawan-kawan Kita ada menanam tanaman cabai sekarang ini Ada selahnya tiga tempat Nah tempat yang kedua juga sudah mulai berbuah Dan tempat yang ketiga Kita sudah masih agak kecil Tapi sudah mulai pasi generatif juga Nah seperti itu Nah coba kita lihat Tanaman yang ada di atasnya kawan-kawan Nah seperti ini kondisinya kawan-kawan Tanaman yang kita tanam Makanya saya katakan ini lahannya bertingkat-tingkat kawan-kawan Nah Dan semuanya sudah mulai berbuah ini kawan-kawan Memang tidak 100% berbuah semua Masih ada yang agak kecilan buahnya Seperti itu Nah seperti ini dia agak kecil juga ini Tetapi sudah mulai lebat sekali juga Memang itulah keadaan cabai sebenarnya kawan-kawan Nah kalau yang di atasnya Seperti ini kawan-kawan Ini agak teduh dia disempat sini Karena disini di daerah dengan ketinggalan ini banyak pohon kawan-kawan Kita nanam di samping-samping pohon juga ini Sangat-sangat lebat ini buahnya kawan-kawan Dan ini juga sudah ada yang merah-merahnya ini Mungkin hanya beberapa hari lagi kita melakukan pemetikan kawan-kawan Memang kondisi di dataran tinggi seperti ini Memang kendalanya adalah Pemanenannya agak lambat kawan-kawan Itu yang terjadi Merahnya merah menyala sempurna merahnya kawan-kawan Seperti ini Ini buahnya Sangat-sangat lebat nih kawan-kawan seperti ini Nah inilah efek kalau kita paham tentang pemberian nutrisi Khususnya di pase generatif Makanya kita sebagai petani Saya disini hanya berbagi pengalaman Jadi Begitu memasuki pase generatif atau pase pembungan ini Lakukanlah pengocoran dengan kalsium dan boron Itu sangat-sangat penting Dimana seperti tadi saya katakan berfungsi Agar buahnya kental agar tidak rontok Jadi kalau tidak rontok otomatis Buahnya akan semakin lebat kawan-kawan Dan juga jangan sampai ketinggalan kawan-kawan Melakukan penyemperian yang mengandung unsur Pospat, kalium, dan boron Itu sangat penting sekali Itu pospat, kalium, dan boron itu Jadi seperti ini jadi buahnya kawan-kawan Sangat-sangat tebal Dobel-dobel seperti ini Kondisinya Jadi sangat lebat sekali kawan-kawan Nah ini hampir semua berbunga Nah seperti itu kondisi tanamannya Nah itu yang di bawah Kita di bawah sana Tidak kelihatan lagi Ini agak tinggi ya Kita lihat ini Nah kalau ini cabai rawit Oer cempluk gini kawan-kawan Nah seperti ini Tapi tidak kalah dengan ori juga kawan-kawan Nah ini buahnya tuh Merahnya menyala Nah sedangkan ini yang Di atasnya ini Nah ini di atasnya lagi Ini kawan-kawan ini Ori ini kawan-kawan Nah seperti ini kondisinya Jadi kita melakukan perawatan yang sama Sistem yang sama Walaupun rawit ori dan cempluk Kita sama juga sistem perawatannya Kita tidak membedakannya Nah ini Ini buahnya sangat-sangat lebat ini kawan-kawan Nah seperti ini Nah artinya ingin yang saya sampaikan Sebagai petani kawan-kawan Jadi kita harus paham Sebenarnya Seperti yang saya sampaikan tadi Perubahan tanaman itu Itu sangat menentukan Daripada hasil kawan-kawan Dan juga kondisi lingkungan Sekitar kita Itu kita harus pahami Jadi mana nutrisi yang tepat Kita berikan di pase vegetatif Mana nutrisi yang tepat Kita diberikan pada pase generatif Sehingga kalau kita tepat Melakukan itu Otomatis Buahnya akan tidak rontok Buahnya akan lebat Seperti ini Dan juga Pahami kondisi lingkungan setempat Karena setiap petani itu Mempunyai sistem Atau perawatan yang berbeda-beda Nah khususnya Saat di dataran Kurang lebih seribu meter Makanya sering saya sampaikan Dalam video-video Saya tidak menggunakan Unsur atau pupuk Yang bernitrogen tinggi Khususnya seperti Orea Bahkan saya disini Tidak menggunakan NPK 1616 Karena kita paham Kondisi disini Kawan-kawan Karena kemarin Kita sudah melakukan Pengocoran Seperti tadi Menggunakan asam amino Dan pospat Itu sudah cukup Kalau kan menurut saya Sehingga Tanaman saya Bisa seperti ini Tentunya berbeda juga Kalau kita melakukan Perawatan di dataran Rentah atau menengah itu Kita perlu Memerlukan Namanya unsur Yang seimbang Seperti menggunakan NPK 1616 Karena Kelembabannya Tidak selembab Di kondisi dataran Kurang lebih seribu meter ini Nah demikianlah Kawan-kawan Yang saya sampaikan ini Jadi sebagai petani Kita pasti Menginginkan hasil Menginginkan Buah yang lebat Makanya pahami Daripada Kondisi lingkungan Kondisi tanaman itu sendiri Terima kasih kawan-kawan Yang sudah menyimak video ini Semoga apa yang saya sampaikan Semoga apa yang saya berikan Pada hari ini Bermampat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih